Reino bara ke pergok jalan-jalan sendiri ke Pondok Indah Mall mampir ke nama beauty temui Luna Maya Pondok Indah Mall mampir ke nama beauty temui Luna Maya Reino Barak dan Syahrini disebut-sebut kini telah berpulang ke tanah air setelah sebelumnya sempat menetap cukup lama di luar negeri yang konon katanya untuk urusan bisnis. Hal tersebut seolah berbanding terbalik dengan unggahan Syahrini di akun Instagramnya yang menunjukkan diri seolah masih berada di luar negeri. Namun ternyata rumor kepulangan pasangan suami istri ini bukan hanya isapan jempol belaka. Lantaran ada warganet yang mengaku bertemu dengan Reino Barak di Pondok Indah Mall baru-baru ini. Pemilik akun gosip Instagram tersebut juga mengakui direpot gara-gara memposting kabar mengenai kepulangan Syahrini ke Indonesia. Ya ampun, eke baru direpot gara-gara posting si Kermit di Indo. Kok si Budekulub nggak diajak ya? tulis pemilik akun tersebut. Keberadaan Reino Barak ke Pondok Indah Mall diduga warganet karena ia ingin menemui Luna Maya. Seperti diketahui Luna Maya memiliki brand kecantikan bernama Beauty yang salah satu gerainya ada di Pondok Indah Mall. Sontang saja unggahan ini dibanjiri asumsi dari warganet yang menduga Reino Barak sengaja jalan-jalan ke Pondok Indah Mall. Lantaran berharap bertemu dengan sang mantan kekasih. KPI mau mampir ke nama berharap dengan bulan ngajakin CLBK paling nggak mojok ngamatin bulan sambil meraung. Komentar seorang warganet. Tuh Budek hati-hati cuaminya keinget mantan sampai ke P.I. kepo toko mantannya. Budek jangan lama-lama ninggal beliau buat ambil air dukun. Kali ini coba-coba segalon biar ampuh imbuh warganet yang lain. Berakmu ke nama Beauty tuh pura-pura pegang-pegang barang-barang nama. Terus merembet ke karyawan Kak Luna entah terus tanya-tanya nomor HP Kak Luna. Buat di-call karena menyesal udah lecik diikutan jebak Kak Luna dengan 2M sahut pelainnya. Nuna Maya dan mantan teman share ini makin kompak lakukan. Istri Rino Barak berhubungan Syahrini dan Nuna Maya dikabarkan berenggang setelah sang penyanyi tiba-tiba saja menikah dengan Rino Barak. Baru-baru ini Nuna Maya mengunggah foto berdua dengan Nina Kaginda yang diketahui salah seorang sosialita yang juga merupakan sahabat Syahrini. Sebagai salah satu penjual taser mas asli di Indonesia, Syahrini merupakan salah satu pelanggan Nina Kaginda. Hal itulah yang membuat hubungan keduanya kemudian menjadi dekat. Namun hubungan Syahrini dengan Nina Kaginda dikabarkan merenggang. Bahkan netizen menemukan keduanya sudah saling unfollow akun Instagram masing-masing. Nina justru semakin lengket dengan baru-baru ini Nuna dan Nina terlihat melakukan pemotretan bersama. Keduanya dikadang-kadang menjadi brand ambasador dari dua produk kecantikan. Satu roten mereka dibagikan ulang oleh akun Islam Bedanu. Netizen memberikan beragam tanggapannya dan Syahrini ramai dijadikan bahan kuncinan. Nina cerita tentang nunggutin? Enggak ya? Padahal pelan-pelan merapat kemud. Komentar netizen Pantas sudah tak berani tinggal di Jakarta, sudah tidak ada tempat sewatan dan pinjem baju branded lagi yang audernya bisa dijadikan besti, sindir netizen. Kenapa mereka pada akhirnya bergabung dengan Dunai? Karena selain tulusan Bekati, Dunai karirnya sudah naik. Namanya Sedang Haru berkat kerja pras dan ketulisan setelah di Zolimi. Kata yang lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!